Terima kasih yang masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah memberikan mandat pelaksana tugas atau PLT Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumsel kepada Bobby Anditio Rizaldi, yang dimana nantinya menyiapkan pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa memilih ketua dan pengurus baru. Sejumlah nama sendiri dikatakan pengamat memiliki Han Kars untuk menjadi ketua partai berlambang pohon beringin tersebut. Disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Arief Rohekan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arief. Iya, Pirda. Arief, bisa Anda jelaskan mengapa harus dipeltekan Bobby ini dan siapa sebenarnya yang berhak menerima PLT tersebut? Ya, dapat kami informasikan Pirda, ini kan sebenarnya dampak dari OTT KPK yang kemarin yang menangkap Ketua DPD 1 Golkar Sumsel yang sekaligus juga Bupati Musi Banyu Hasin, kayak itu Dodi Reza. Sehingga DPP mengambil keputusan untuk mem-PLT-kan atau pelaksana tugas harian ketua, daripada ada kekosongan untuk Ketua DPD Golkar Sumsel ini. Sehingga ditunjuklah nama Bobby, Pak Bobby yang merupakan Ketua DPP, Korwil untuk Sumsel juga. Dan sebenarnya kalau dari penjelasan dari Ketua Harian DPD 1 Golkar Sumsel, yang berhak itu memang orang yang satu atas lebih tinggi di setingkat kayak gitu. Seperti misalnya kalau DPD 1 ya provinsi ya, maka yang harus menjabat untuk PLT itu adalah pengurus DPP kayak gitu. Dan kebetulan Pak Bobby sendiri adalah pengurus dari DPP Golkar. Kayak gitu, Willa. Kemudian apa tugas utama dari PLT kedepannya, dari Bobby ini? Ya tidak. Kalau penjelasan dari Ketua Harian DPD Golkar Sumsel, Ibu Anita Nuringati, untuk tugas Ketua PLT ini sebenarnya ya hanya untuk spesiknya mengatur untuk jadwal untuk yang pasti arahnya untuk musda musawara daerah luar biasa nanti. Itu pun diberi waktu biasanya maksimal tiga bulan dari penunjukan PLT. Tetapi untuk roda partai juga harus dilaksanakan oleh PLT saat ini ya sudah untuk urusan kepartaian kayak gitu ya. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Harian DPD 1 Golkar Sumsel, R.A. Anita Nuringati. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, dikembang oleh Pak Gobi Adityo. Gobi Adityo Gwizaldi dengan SK yang digualkan pada tanggal 18 Oktober 2021. Dengan nomornya SK 424-DPB-Golkar-Golkar-Golkar 2021. Artinya, DPD Partai Gokadar Provinsi Sumatera Selatan tidak ada namanya kekosman dalam keperlulusan. Saya sebagai ketua Harian tentunya juga sangat senang sekali dari DPDB sudah menunjuk. Sejarah Gobi menjadi pelaksana tugas di Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksana tugas di Provinsi Sumatera Selatan memang nanti akan diamanati untuk menghantarkan udara untuk memilih keperlulusan. Tetapi ini masih dalam rencananya seperti itu. Tetapi nanti kita lihat dulu, PRC Pak Gobi ini nanti seperti apa, arahan beliau. Nanti yang pasti Pak Gobi sendiri yang akan menyampaikan hal ini kepada teman-teman media. Pak Gobi akan ke Sumatera Selatan sekitar tanggal 27-28 bulan ini. Karena sampai hari Sabtu nanti masih ada acara Partai Golkar ulang tahun. Juga masih ada agenda-agenda yang lainnya. Sehingga Pak Gobi tanggal 27-28 bulan ini ke-17 bulan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.